Di part sebelumnya, Xiao Qing telah berhasil bergabung dengan pasukan Biro Spiritual dan kita diperlihatkan siluet sosok monster yang digadang-gadang sebagai sumber bencana. Apakah monster itu akan mengancam keberadaan Yu 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 dan anggota gengnya? Biar kalian tidak penasaran, sampai manjat ke atas genteng, kita langsung saja gas-kan ke ceritanya. Cerita dimulai di sebuah goa di wilayah barat timur, di sana terlihat banyak sekali tumpukan mayat para monster mutan. Ternyata yang melakukan pembantayan itu adalah satuan unit khusus manusia yang sedang mencari batu spiritual. Mereka banyak berkorban hanya untuk bisa menguasai terowongan itu. Tapi eh tapi, kesenangan para manusia itu tidak bertahan lama. Karena di sana muncul Silver Centipede yang merupakan monster kelas atas. Di sisi lain, kita diperlihatkan Yu 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 yang telah memperkuat seluruh cabangnya. Ia cukup senang akan mencapainya saat ini. Yu 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 sangat menantikan dirinya mencapai puncak First Order. Hanya tersisa 8 akar lagi yang perlu ia perkuat. Kemudian Yu 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 akan mencapai level Extraordinary Second Order. Setelah mencapai level itu, hanya senjata nuklirlah yang mampu menghancurkannya. Namun, Yu 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 tidak dapat menaikkan levelnya dengan sembarang. Karena manusia akan bisa mendeteksinya. Ya, untuk pertama kalinya Yu 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 hidup menjadi rasa asing. Ia merasa sekarang manusia sangat mengerikan. Kemudian Yu 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 dikagetkan dengan kedatangan role spiritual Shio King. Kedatangannya adalah untuk memberitahu jika di biro spiritual sedang terjadi kekacauan. Karena di wilayah barat laut bermunculan bis mutan yang tertarik dengan sebatu spiritual di sana. Awalnya hanya bis mutan berlevel kekuatan 4000 poin. Namun, setelah mereka dapat dikalahkan oleh pasukan biro spiritual, muncul seekor Extraordinary Second Order Centipede dengan 120 ribu kekuatan spiritualnya. Setelah kemunculan Silver Centipede dikonfirmasi, biro spiritual mengirimkan unit khusus untuk menghadapi Silver Centipede. Yu 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 sangat terkejut mendengar berita dari Shio King kalau batu spiritual telah ditemukan oleh manusia. Batu spiritual adalah sebuah mineral khusus yang mengandung banyak kekuatan spiritual dan batu itu dapat mempercepat peningkatan kekuatan tubuh. Penemuan tambang batu spiritual itu akan membuat manusia dapat mengejar kecepatan evolusi dari para mutan bis dalam waktu singkat. Pada awalnya, Yu 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 akan menunjukkan keberadaannya di hadapan manusia setelah mencapai Extraordinary Third Order. Tapi ternyata manusia telah menemukan cara untuk mengejar evolusi tersebut. Kalau seperti itu jadinya, hal ini dapat merusak semua rencana Yu Yu Yu. Dan tidak hanya penemuan batu spiritual itu saja yang menjadi berita buruk bagi Yu Yu. Xiao King melanjutkan bersamaan dengan ditemukannya batu spiritual. Di sana muncul juga Extraordinary Second Order Silver Centipede yang muncul secara tiba-tiba. Ternyata makhluk itu telah membantai seluruh pasukan biro spiritual dan unit khusus Extraordinary. Setengah dari mereka gugur dalam pertempuran itu. Yu 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 heran kenapa mutasi bis level Extraordinary Second Order kemunculannya tidak terdeteksi oleh manusia. Yu 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 beranggapan jika monster itu memiliki skill untuk menyembunyikan kekuatannya. Kemunculan Silver Centipede yang tiba-tiba membuat pemerintah kewalahan. Karena mereka tidak pernah menyiapkan apapun untuknya. Jadi ini adalah monster dengan level Extraordinary Second Order yang pertama yang para manusia lihat. Yu 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 pun bertanya kepada Xiao King apakah ia bisa mengalahkan Silver Centipede itu. Xiao King lalu menjawab, hal itu sangat sulit dijelaskan. Namun melihat dari kekuatan spiritual yang dideteksi oleh manusia, Silver Centipede memiliki kekuatan 120 ribu spiritual. Sedangkan Yu 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 hanya 60 ribu atau setengahnya dari si Silver Centipede. Yu 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 tidak memperpanjang lagi pembicaraan mereka. Karena dirinya sadar kekuatannya belum bisa mengimbangi Silver Centipede. Ia pun menyuruh Xiao King kembali ke tubuhnya dan untuk sesegera mungkin mengabarinya lagi jika terjadi sesuatu. Kemudian Xin beralih ke gedung biro spiritual. Di sana Xiao King yang telah kembali ke tubuhnya mendatangi seorang profesor yang karena belum diberitahu namanya. Mari kita sebut saja Oh Jin. Alasan Xiao King mendatangi Profesor Oh Jin adalah untuk meminta izin agar dirinya bisa pergi ke wilayah barat laut. Dan ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Profesor Oh Jin yang mendengar itu menertawakan Xiao King karena permintaannya merupakan hal yang bodoh. Orang-orang kuat biro saja kewalahan menghadapinya apalagi Xiao King yang masih menjabat sebagai pemula. Xiao King menyadari keputusannya untuk pergi ke sana memanglah sebuah kesalahan. Lalu ia pun menanyakan kenapa Silver Centipede keberadaannya tidak terdeteksi oleh radar. Profesor Oh Jin lalu menjawab, mungkin saja monster itu mempunyai skill untuk menyembunyikan kekuatannya atau masalahnya ada pada Or. Dari terjemahannya Or itu biji. Di sini memang belum mengerti maksudnya kenapa masalahnya ada pada bijinya. Apakah bijinya ada tiga? Kemudian Sin kembali ke tempat Yu Ziyu berada. Di sana familiar Yu Ziyu, si Elang membawakan Yu Ziyu salah satu monster untuk dijadikannya bahan farming point evolusi. Pada awalnya, ia marah karena si Elang malah membawakannya ratu dari kelompok monster serangga. Akan tetapi, karena hal itu juga, para bawahan si ratu berbondong-bondong mengantarkan nyawanya untuk menjadi bahan farmingan Yu Ziyu. Akhirnya, point evolusi yang dibutuhkan telah terkumpul. Tanpa pikir panjang, Yu Ziyu langsung mengalokasikan point itu untuk mengupgrade ke delapan akarnya. Satu akar saja yang ia upgrade terasa sangat menyakitkan. Apalagi ini langsung delapan akar yang diupgrade. Tapi Yu Ziyu tidak peduli seberapa sakit yang dirasakannya. Karena ia harus terus bertambah menjadi lebih kuat. Jadi Yu Ziyu harus menahan rasa sakitnya itu. Kemudian, di waktu yang bersamaan, si Jabrik kembali terluka dan terkapar melumuran darah di atas tempukan salju. Entah ia tawuran dengan siapa lagi. Jadi dikisahkan, beberapa waktu yang lalu, si Jabrik sedang mencari makan di bawah air yang membeku. Ia berhasil mendapatkan seekor ikan segar yang cukup besar. Saat perjalanan pulang, si Jabrik bertemu dengan beberapa keluarga tupai yang kelaparan. Pada awalnya, si Jabrik merasa kesal karena mereka terus menatapnya seakan penuh harap si Jabrik mau membagi makanannya bersama mereka. Tapi ternyata, si Jabrik memang sosok monster yang baik hati. Ia berbagi makanan yang ia dapat dengan para tupai itu. Sebagai ucapan terima kasih, salah satu tupai memberi si Jabrik makanan terakhir yang mereka miliki. Ya, tentu saja si Jabrik merasa senang telah diberi hadiah oleh teman barunya itu. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Sebuah hantaman membuat si Jabrik terlempar. Sebuah mata mengerikan menatap si Jabrik seperti melihat mangsap. Monster itu sangat besar. Hampir seribu kali lebih besar dari tubuh si Jabrik. Seketika, ia pun bersedih. Bukan takut oleh monster itu, melainkan teman-teman yang tadi menjadi tupai geprek. Sontak hal itu membuat si Jabrik emosi dan mulai menyerang monster itu. Serigala badan yang mendengar rawungan si Jabrik bergegas pergi menyusulnya. Namun, apa yang terjadi ketika mereka sampai? Si Jabrik sudah tidak sedarkan diri berlumuran darah. Singkat cerita, rekan-rekannya membawa tubuh si Jabrik ke hadapan Yu Ziyu. Yu Ziyu melihat dari luka yang diterima si Jabrik menandakan musuh yang dihadapinya lebih kuat darinya. Keberuntungan masih menaungi si Jabrik. Organ vitalnya masih berfungsi dan dengan bantuan life essential, luka-luka di tubuhnya sedikit membaik. Namun, belum bisa dikatakan boleh. Yu Ziyu pun memindahkan si Jabrik ke kolam spiritual agar luka-lukanya dapat sembuh total. Melihat apa yang terjadi kepada familiarnya, Yu Ziyu sebagai bos di sana tidak rela familiarnya diperlakukan seperti itu. Dia lalu memberitahkan Serigala Badai untuk mencari siapa pelakunya. Tidak lupa, kakak tertua dari familiarnya yaitu Red Fox diminta Yu Ziyu untuk membantu Serigala Badai mencari siapa pelakunya. Dan singkirkan dia selamanya. Monster yang bisa lolos dari deteksi dalam kabut tebal milik Yu Ziyu dan bahkan membuat familianya terluka parah. Jelas sangat mustahil jika musuhnya itu lemah. Ia tidak akan membiarkan monster itu tomo semakin kuat dan mengancam keberadaannya. Tidak lama kemudian, terdengar suara Shocking yang berkata jika dirinya juga akan ikut pergi mencari pelaku yang telah melukai saudaranya. Ya, tentu saja Yu Ziyu terkejut dengan kedatangan Shocking yang tiba-tiba. Alasan Shocking kembali adalah untuk memberitahu Yu Ziyu tentang Ling Shi. Ling Shi adalah sebutan lain dari tambang spiritual atau batu spiritual. Nah, menurut informasi yang Shocking terima, Ling Shi inilah yang dapat menyembunyikan kekuatan spiritual hingga tidak dapat terdeteksi. Jadi, situasi yang terjadi pada Silver Centipede sekarang jadi masuk akal. Kenapa kekuatan sebesar itu tidak terdeteksi oleh radar manusia? Shocking yang ingin membantu Yu Ziyu untuk secepatnya mencapai evolusi Extraordinary Third Order akan memberikan or miliknya setelah biro spiritual memberikannya. Namun, Yu Ziyu dengan tegas menolaknya karena or itu akan menjadi sumber kekuatan Shocking kedepannya. Jika Yu Ziyu telah mencapai evolusi itu, maka satu atau dua buah batu spiritual tidak akan berefek padanya. Bahkan untuk bersembunyi saja, Yu Ziyu tidak akan mampu melakukannya. Yu Ziyu mencoba menerangkan Shocking dan meminta untuk terus mencari tahu informasi apapun tentang tambang spiritual. Dan karena mereka adalah makhluk yang sangat sensitif terhadap kekuatan spiritual, maka mereka bisa menemukannya dengan mudah. Ya, seperti sungai yang di bawah tanah tempat Yu Ziyu menancap. Setelah perbincangan itu, Yu Ziyu baru menyadari sesuatu yang baru terpikirkan olehnya. Yaitu sungai spiritual di bawah tanah yang mengandung energi spiritual. Tapi sumber dari mananya Yu Ziyu tidak pernah memikirkan itu sebelumnya. Yang merasa mungkin saja sumber dari sungai spiritual adalah tambang batu spiritual. Dan musuh yang sudah menyerang si Jabrik mungkin saja bersarang di sana. Yang mengakibatkan keberadaannya tidak terdeksi oleh Yu Ziyu. Dan pastinya monster itu lebih kuat dari War X Snake. Kemudian, Yu Ziyu mengumpulkan semua familiarnya dan mengubah jalan rencananya. Yu Ziyu membagi familiarnya menjadi tiga grup. Red Fox, Serigala Badai pergi ke tempat kejadian dan cari petunjuk di sana. Untuk Sang Bango dan si Elang, Yu Ziyu memerintahkannya berpatroli di udara. Periksa gua, air terjun, dan yang lain. Intinya periksa semua tempat yang mencurigakan. Sedangkan Ziyu King memeriksa lubang yang telah Yu Ziyu gali dengan akarnya yang menembus sampai ke sungai spiritual di dalam tanah. Terakhir Yu Ziyu berpesan, tidak peduli apapun yang terjadi, mereka harus melaporkannya terlebih dahulu. Jangan bertindak sendirian. Karena musuh yang sedang mereka hadapi bukan sembarang monster. Semuanya langsung berpencar. Red Fox dan Serigala Badai mencari informasi di darat. Sang Bango dan si Elang berpatroli di udara. Sedangkan Xiao King menyelam ke bawah gorong-gorong. Sehingga cerita, Xiao King telah sampai di ujung hulu sungai. Dan benar saja, di sana terdapat banyak batu spiritual seperti apa yang Yu Ziyu katakan. Kemudian, aura spiritual yang sangat kuat menghemus dari arah dalam goa. Aura mengerikan itu lebih menindas daripada milik Yu Ziyu. Di dalam goa, tengah tertidur sosok mengerikan yang telah melukai si Jabrik. Yaitu, Kura-Kura Batu. Di antara cangkangnya, tumbuh tanduk yang sangat besar. Xiao King merasa beruntung keberadaan monster itu dapat diketahui lebih awal. Jika tidak, ia tidak dapat membayangkan akan menjadi apa si Kura-Kura Batu jika berevolusi kembali. Apakah menjadi Kura-Kura Ninja? Ataukah menjadi Jin Kura-Kura? Yang lebih penting lagi, di sana ada sebuah tanaman yang tumbuh di batu spiritual. Tanaman itu bernama Blood Grass. Blood Grass adalah pendamping spiritual stone dan juga pendamping Kura-Kura Batu. Ini adalah harta yang berharga untuk berevolusi. Xiao King berpikir, tanaman itu pasti sangat berguna bagi Yu Ziyu. Karena jika tidak berguna, mana mungkin si Kura-Kura Batu itu melindunginya? Dan ketika Xiao King melamun, tiba-tiba si Kura-Kura Batu menyerangnya. Karena kekuatan si Kura-Kura yang telah mencapai ekstraordinari, ia dapat merasakan hawa keberadaan musuh di sekitarnya. Yu Ziyu pun merasakan kalau Xiao King sedang dalam bahaya. Ia pun bersiap membantunya dengan meluncurkan akar-akarnya yang telah berevolusi. Namun, ia baru tersadar kalau si Jabrik tidak ada di kolam spiritual. Hanya satu tempat kemana si Jabrik akan pergi. Dan ya benar saja, si Jabrik pergi ke tempat di mana monster Kura-Kura Batu berada. Ia mencoba menyerangnya dengan gigitan tajamnya. Namun, sangat jelas jauh berbeda kekuatan di antara mereka. Gigitan tajam si Jabrik pun rontok karena tebal dan kerasnya kulit Kura-Kura Batu. Xiao King meminta si Jabrik untuk mundur. Karena kalau dia terus melawannya, ia bisa mati. Tapi luka di hatinya sudah terlalu parah. Teman-temannya yang tidak tahu apa-apa digeprek hingga tak tersisa. Katapan penuh kebencian memancar dari mata si Jabrik. Sebelum kembali ke pertarungan mereka, kita diberitahu dulu spesies si Jabrik adalah musang madu. Ditemukan di Afrika, terutama Afrika Barat dan Selatan. Musang madu merupakan binatang karnipora. Kulit dan tangannya yang keras dapat menahan serangan musuh. Dia juga merupakan makhluk pendendam. Juga makhluk yang paling tidak kenal takut di dunia. Kemudian, Sin kembali memperlihatkan pertarungan si Jabrik dan Kura-Kura Batu. Si Jabrik mengeluarkan raungan yang sangat keras. Rambutnya pun berubah memutih dan sekujur tubuhnya diselimuti oleh aliran listrik. Xiao King yang melihatnya cukup terkejut karena si Jabrik telah berevolusi. Secepatilah, si Jabrik melesat ke arah musuhnya. Serangannya itu dinamai Thunderbolt. Dengan kecepatan seperti R.E. King, si Jabrik menghantam leher Kura-Kura Batu itu hingga meringis kesakitan. Tapi tentu saja dirinya pun merasakan sakit karena tabrakan dengan taronton. Serangan si Jabrik kembali berlanjut. Kali ini ia menyerang bagian kaki dan kepalanya. Pergerakannya pun semakin cepat. Tapi karena kecepatan ekstrim dan kerasnya tempurung Earthstone Tartal menyebabkan si Jabrik terluka cukup parah. Xiao King nampak sangat galau. Karena musuh yang sedang dihadapinya berlevel Extraordinary First Order. Sedangkan si Jabrik berlevel Bejinar 7. Tapi perbedaan level sejauh apapun tidak membuat si Jabrik gentat. Ia terus melancarkan serangan-serangan mematikannya. Hingga satu sengatan petir membuat Earthstone Tartal ngejungkel. Melihat itu membuat Xiao King sangat senang. Dan ia terus memberi semangat kepada si Jabrik. Namun keserangannya itu tidak berlangsung lama. Karena satu hantaman Earthstone yang telah bangkit menghapaskan si Jabrik hingga beratusan meter. Si Jabrik benar-benar telah diamang batas kekuatan tubuhnya. Luka yang cukup parah membuatnya tidak berdaya. Earthstone Tartal juga tidak mengendorkan serangannya. Si Jabrik terus menjadi bulan-bulanannya. Untuk menghentikan serangan brutal Earthstone, Xiao King harus ikut nimbrung dalam pertarungan mereka. Xiao King ngebeledogen batu yang tepat mengenai bebatok si Earthstone. Merasa pertarungannya telah diganggu. Earthstone memberikan serangan nafasnya yang membuat Xiao King harus menutup hidungnya. Kembali ke si Jabrik. Saat ini ia mencoba untuk bangkit kembali. Karena hanya dengan bertarung sambil mempertarungkan nyawa. Dan secara terus menoros melawan musuh yang jauh lebih kuat darinya. Dengan begitu ia akan berevolusi. Tak tergoyahkan oleh kekuatan musuh. Tanpa rasa takut dan selalu berjuang untuk menjadi yang terkuat. Demi untuk membalas dendam. Itulah kenapa si Jabrik terus berjuang sampai akhir. Di momen ini ia telah kehilangan kesadarannya. Sambil menyeret tubuhnya yang terluka parah dia berlari ke arah Earthstone Turtle. Dan siap mengorbankan hidupnya untuk mempertahankan martabatnya. Mereka telah bersiap untuk mengadu pukulan. Hingga di detik-detik terakhir sebuah hantaman balok kayu menghantam tubuh Earthstone Turtle. Dan mengepaskannya cukup jauh. Si Jabrik yang kembali sadar melongo karena merasa tidak percaya pukulannya bisa menghampaskan monster yang lebih besar darinya. Tapi ternyata serangan barusan itu berasal dari akar-akar klik Yu Ziyu. Setelah di-upgrade akarnya sekarang dapat dimodif sesuai keinginan Yu Ziyu. Dan saat ini Yu Ziyu membentukkan akarnya seperti One X Snake. Lewat telepati Yu Ziyu berkata kepada Xiao King untuk dapat menyalurkan kesadarannya ke tempat itu. Hanya dengan sebuah sentuhan bola kehidupan milik Yu Ziyu langsung muncul di antara akar-akarnya. Setelah melihat musuh yang telah membuat familiarnya terluka cukup parah. Yu Ziyu akhirnya memahami kenapa familiarnya bisa bebak belur begitu. Monster ini bernama Earthstone Turtle. Dengan kemampuan gura-gura Nomi atau gempa bumi. Si kura-gura ini berevolusi secara diam-diam di dalam tambang spiritual. Dan menggunakannya untuk menyembunyikan auranya. Sebelum bertarung melawan si kura-gura. Yu Ziyu melihat ke arah si Jabrik yang membak belur lagi padahal sudah disembuhkan. Tapi di sini Yu Ziyu memuji keberaniannya. Karena meskipun ia terluka cukup parah. Si Jabrik tetap berani melawan monster yang lebih kuat berlipat-lipat kali darinya. Dan bertarung sampai akhir dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Luka-luka di tubuh si Jabrik pasti menyakitkan. Lalu Yu Ziyu pun berkata. Mulai sekarang ia bisa beristirahat. Dan Yu Ziyu akan menangani sisanya. Mendengar itu si Jabrik langsung mewek. Dia terharu karena bosnya sangat keren. Karena kesal melihat adegan sinetron di hadapannya. Si kura-gura langsung berlari melancarkan serangannya. Si Yao Qing memperingatkan Yu Ziyu untuk berhati-hati melawan kura-gura batu. Karena pertahanan tubuhnya sangat kuat. Udah mah kura-kura batu deh. Tapi tanpa diduga. Hanya satu selepetan akarnya membuat tanduk yang melingkar di tubuh si kura-kura batu itu patah. Sontak Si Yao Qing dan si Jabrik molohok dibuatnya. Si Jabrik pun dilemparkannya ke udara. Karena jika memegangi si Jabrik Yu Ziyu tidak dapat bertarung dengan bebas. Red Fox pun menangkap si Jabrik lalu membawanya pergi dari medan pertempuran. Dan pertempuran antara pohon beringin melawan kura-kura batu pun dimulai. Si kura-kura memulai serangannya dengan menembrakan kakinya ke tanah. Yang membuat tanah-tanah di sana berubah menjadi senjata seperti tombak. Akan tetapi tombak tanah itu dengan mudah dihancurkan oleh Yu Ziyu. Sekarang Gilian Yu Ziyu yang menyerang. Ia menjulurkan akar-akarnya lalu mencekek leher si kura-kura lalu mengangkatnya ke udara. Akar lainnya memegangi tanduk lalu mematahkannya. Setelah itu tombak si kura-kura dihantamkannya ke bawah tanah hingga membuat si kura-kura terluka cukup parah. Dan terakhir adalah serangan yang dinamai Battle X-Night. Yaitu mengepahkan akar-akarnya hingga membentuk sebuah berub atau kepalan tangan gitu ya. Ditonjok tah si kura-kura batu hingga terhampas cukup jauh. Yu Ziyu pun mendapatkan 8.000 poin evolusi setelah berhasil mengalahkan monster berlepon Extraordinary First Order. Singkat cerita, setelah mengalahkan Earthstone Turtle, Yu Ziyu terlihat begitu sangat bahagia. Dengan tumbangnya monster itu, Yu Ziyu dapat memonopoli semua tambang spiritual yang ada di sana. Kemudian Xiao Qing beri Yu Ziyu bunga blood grass. Ia berpikir herbal itu akan berguna bagi Yu Ziyu. Karena Earthstone Turtle menjaganya dengan susah payah yang berarti bunga tersebut sangat berharga. Ya, mereka pun langsung cosplay menjadi tukang gali tambang. Untuk sesegera mungkin memanen semua batu spiritual yang ada di sana. Untuk mendapatkan lebih banyak batu spiritual, Yu Ziyu menggali goa bawah tanah sebagai jalan transportasi familiarnya membawa batu-batu yang sudah dipanen. Familiar tercepatnya adalah Red Fox dan Serigala Badai yang membawa batu spiritual menggunakan jaring yang dibuat dari pohon. Dan Yu Ziyu menggunakan waktu tunggunya untuk membuat 10 goa kecil. Dengan itu, Xiao Qing, Red Fox, dan binatang lain dapat menggunakan batu spiritual untuk berkultifasi di dalam goa. Yu Ziyu sangat merasa senang karena pada akhirnya ia dapat menambang semua batu spiritual sebanyak-banyaknya hanya dalam setengah hari. Menurut Xiao Qing, semua batu itu sekelas tambang menengah yang lebih besar dari yang dimiliki Silver Centipede. Yu Ziyu sendiri tidak mengetahui efek apa yang akan ia rasakan setelah menyerap banyak batu spiritual. Kali ini, aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi mari kita mulai.